Selamat sore teman-teman kerabat semua semoga selalu dan berjumpa dengan video saya yang sangat sederhana Pada perataan saya akan menarasikan atau memberikan tutorial Selamat sore teman-teman kerabat semua semoga selalu dan berjumpa dengan video saya yang sangat sederhana pada peragaan saya akan menerasikan atau memberikan tutorial bahwasannya beberapa sikap yang telah lewat termasuk saat ini dengan bergerak pola-pola yang sederhana namun pakemnya saya tetap berbagi pengalaman salah satu jangkar 90 derajat dan selanjutnya satu kaki lagi berbentuk kaki lurus ataupun keduanya boleh berbentuk 90 derajat agar-agar akan seperti sekarang apa yang saya sampaikan dan juga yang telah lewat itu membuat suh tubuh kita cukup menjadi cepat panas karena pertahanan otot pada pahat tentunya pada lutut masih juga tumit akan membuat kolaborasi diantara otot yang saya sebutkan tadi menjadi satu kesatuan saya sekarang juga ke teman-teman tidak terbiasa untuk menguruskan kaki dan salah satu kaki kita teguk cukup membuat suh tubuh kita ataupun otot terutama pada lutut dan juga pada paha pinggal itu akan menjadi bergala nah teman-teman seperti saya sering sampaikan pada narasi video yang sangat cenderhana dengan usia saya sekarang sudah 61 tahun bergerak seperti ini durasi waktu 10 menit ataupun terkadang 8 menit 9 menit sudah cukup membuat suh tubuh akan menjadi panas sehingga berolahraga luisa lanjut 61 tahun ini mempunyai suatu pakem-pakem menjadikan gerakan-gerakan ini sampai terihami artinya senam-senam tadi senam-senam tersebut saya bawakan dengan santai dengan seperti orang menari tidak akan membuat suasana jenuh sehingga dalam setiap bergerak pergantian gerakan termasuk juga posisi jangkar dan menyusun yang lain itu menjadi satu kesatuan yang memang benar-benar keluar dari perasaan, niatan di saat kita bergerakan sekarang saya akan bergerak agak lebih cepat pada apa yang saya sampaikan di awal tadi meluruskan kaki kemudian kembali bangun kita olahkan tempatkan tangan agar simetris bahasa saya selalu bahasa simetris contohnya ketika kaki kanan kita lekukan di depan yang berbentuk 90 derajat yang kaki kiri lurus kita tempatkan posisi tangan agar simetris gimana enaknya untuk membawakan gerakan tangan apakah itu ke depan, ke belakang, ke samping memutar dan sebagainya sehingga ketika orang lain melihatnya atau di membawakan saat ini itu menjadi suatu gerakan yang sepertinya teranggih secara alamnya dia akan kuat dengan pengolahan tangan juga selisai dikeparkan termasuk juga dikepalkan pergantian gerak dari arah bawah menuju naik atas kemudian menekukan kaki dan apa yang saya peragakan tadi itulah yang membuat suh tubuh kita cepat menjadi panas karena pada biasanya teman-teman maaf saja kalau kita berolahraga ketika tanpa mempunyai suatu pakam ataupun metode dengan cara sekarang ini adalah saya tarikan ini gerak-gerak mungkin kita tarikan sehingga tidaklah membuat sepertinya menjadi gemuk karena nyaman kita membawakan tanpa terasa antara kita menaruh jangkar di depan sepuluh gerak, termasuk sulah kaki satu kaki lulus nah sekarang saya tamahkan tenaga yang tadi adalah peragaannya tanpa tenaga senam seti apa yang saya sampaikan ini sering saya katakan ini saya namakan dengan senam terobosan di mana senam terobosan tersebut menarik nafas di bawah pusat ditahan sebentar saja di dada selanjutnya dilakukan olahkan dan saat seperti sekarang kalau kita perhatikan saat pengeluaran tenaga di tangan saya sudah dalam posisi lurus ini masih penahanan sebentar kemudian posisi lurus sekarang kedua adalah lurus kita dah keluarkan nah secepatnya kita kembalikan tenaga ke tangan kiri insya Allah sekarang di tangan kanan kita lepas sekarang kita pindahkan kembali ke tangan kanan kita olah kondisi saat sekarang lagi ini cukup lumayan sampai kita menyalurkan tenaga di tangan dan pertahanan pada lutut di pinggang pinggul apalagi sedikit-sedikit ini cepat sekali kolaborasi antara tata pinggang pinggul lutut akan menjadi satu kesatuan cukup lah kalau saya lihat di video hapisnya sekarang sudah hampir 4 menit 56 detik saya sudah sangat terasa sekali cukup lah tenaga terkuras termasuk juga menarikan nafas dan mengeluarkan nafas untuk kebesaran nafas tidaklah harus semuanya ditambahkan dengan tenaga besar selesai sekali dengan momen tertentu kalau posisinya memungkinkan sudah stabil antara jangkar satu dengan jangkar yang lainnya kita sebaiknya silahkan untuk menarikan nafas atau kita salurkan nafas dengan tenaga yang lebih besar dari sebelumnya di saat kita mengelola kapan kita harus melempar seperti orang menangkis seperti orang memukul seperti orang menyikut sekarang ini itu adalah suatu pada si gerak yang membuat suasana saat melakukan senama gerak-gerakan ini menjadi pengilkaman sehingga gimana teknik kita membawakan gerak-gerakan seperti menari untuk gerak-gerakan sekarang ini juga dengan jongkok menambahkan tenaga di tangan memutar sedikit kekendan kiri untuk membuat suasana kita akan menjadi cepat menjadi panas nah teman-teman di video saya lihat ini sudah 6 menit 9 detik cukup lumayan tenaga saat terkuras apalagi ditambahan tenaga tadi untuk tambahan tenaga sekali lagi tidak mesti harus semuanya tenaga besar bisa saja tidak tidak bertenaga namun bagaimana tekniknya tekniknya adalah kita lebih banyak mengolah jangkar baik itu setelah 1-2-2-2-2-2-2 selanjutnya dan selanjutnya kaki lurus itu akan cepat sekali membuat apa yang saya sampaikan berkali-kali di depan tadi jadi rotor antara kolaborasi atau pinggang pinggul rotor lutut dan sebagian menjadi satu kesatuan nah sekarang kalaupun ada sisa waktu saya sering juga menggunakan gerak-gerakan ini pinggul sedikit kita condongkan sesuai dengan arah kemana tangan kita kebergerak nah di saat seperti ini saya tambahkan tenaga pada tangan kanan dan kiri tetapi tidak seterusnya tenaga tersebut berada dalam kondisi full di saat penarikan seperti orang menyikut itu kita tenaga kita seluruhkan dengan dorongan lutut pinggang pinggul dan masih juga tumit di bawah itu lebih besar yang sebelumnya itu kita mengatur tenaganya secara pelan-lahan dan selanjutnya kita berandai hatinya menghayal walaupun ada sasaan depan seolah kita akan melakukan gerakan dengan siku baik itu dari bawah ke atas dan samping baik dengan kanan dengan kiri dan lain sebagainya nah sehingga tarian penggunaan tenaga senam seperti ini akan tidak fokus kita ke sesuatu menjenuhkan bagaimana teknik atau pencara kita memotivasi diri jika itu bergerak secara alam raksanya senam yang terlaku tersebut adalah merupakan ada manfaatnya nah ini teman-teman masih ada sesuatu kegunaan daripada senam tersebut saya akan coba meraihkan ataupun merasikan ketika akan menggunakan media samsa sebagai partner olahraga contohnya sebentar saya akan peragakan di saat melakukan gerakan suki senam selama satu kaki lurus dan selama satu kaki kita bentuk 90 derajat jadi fungsi daripada senam ini dapat kita perhatikan juga otot-otot pada lutut tentunya dan juga kaki yang lurus ini akan terkuras ketika ada jingit yang naik turun otot pinggang pinggul itu akan memegang peran sebentar saya akan coba narrasikan inilah salah satu fungsinya senam tersebut ketika melakukan gerakan pada arah tenaga samsa tadi saya peragakan tenangan lurus atau pensifatnya menggunakan tapak kaki senam ini menurut pengalaman saya itu akan sangat bermanfaat untuk mengedukasi atau memberikan pelemasan terhadap gerakan pinggang pinggul dan dorong tenaga selesai sekali juga gerakan yang saya lakukan ini dorongan pinggang pinggul itu sangat berperan tenangan samping dari arah samping itu tidak cukup hanya digunakan mempunyai tenaga besar tapi adalah bagaimana mengkombinasikan gerakan pinggang pinggul atau tumit di bawah termasuk juga posisi bakam daripada kita bergerak sehingga tenaga yang kita punya kita bisa atur lain kapan harus melakukan gerakan dengan tenaga besar pada darah samping ada serangan atau arah sasaran kebawah di tengah dan ke atas lalu kita melakukan gerakan seperti sekarang jadi jarak yang harus diatur kedua posisi saat melakukan tenangan itu harus benar kecondol adalah ke arah depan jadi ke arah sasaran yang kita tuju bukan sebaliknya ke darah belakang masih juga posisi atau persikap perangan mulai kita bergerak secara pelan lahan paling tidak sasarannya kita gunakan samsa yang paling bawah saat melakukan gerakan tadi yang samping kita perhatikan sekarang posisi kaki kaki kiri yang menjadi panjar ketika melontarkan gerakan dengan pendangan samping secara otomatis tanpa kaki kiri kita pindahkan teman-teman dapat perhatikan kaki yang di kiri yang menyentuh tanah ketika kaki kanan akan bergerak dia sudah mulai memindahkan agar tidak terbendung artinya ketika kaki yang akan melakukan ketenangan seperti tidak terbendung seperti sekarang contohnya ketika kaki kita yang di bawah kanan tidak dipindahkan akhir digeser ujung kakinya otomatis saat melakukan tenangan dengan kaki kiri dia akan dibendung oleh posisi kaki kanan kita yang tidak memberikan peluang di saat melakukan gerakan tenangan ke arah samsa semoga dengan narasi yang sangat singkat simple tersebut teman-teman dapat memperhatikan sehingga berolahraga bisa lanjut walaupun menggunakan media samsa yang artinya bahwa tidaklah mencapai target harus sampai samsa robek sebagai jemaah saja ataupun tidak menggunakan samsa tersebut secara emosional kubur-kuru sebab dia adalah sebagai partner sekarang perhatikan lagi ketika goyang samsa untuk penggunaan samsa yang berayun kedatangan samsa tersebut dia akan mencapai ke semua arah artinya sangat beda kalau menggunakan samsa dalam posisi diam dengan demikian pada akhirnya posisi kaki kiri itu akan membuat jarak terhadap kapan kita harus melakukan tendangan kapan kita harus mulur sedikit kemudian selanjutnya menginstitusi kembali melakukan gerakan ke daerah badan samsa semoga teman-teman dapat menangkap atau apa yang saya sampaikan secara simpel singkat dan kurang profesional kita bisa juga melakukan sedikit loncat-loncat kecil untuk menerapi reaksi agar tidak jenuh saya pikir untuk 12 menit 24 detik sekarang ini kondisi tubuh saya sudah tidak menjadi panas dari awal gerak senang melakukan tendangan dan juga sekali-sekali memindahkan posisi badan di belak di samping samsa sebeginya hal seperti inilah yang saya masuk saya milih maknya berolahraga itu artinya tidak terlalu fokus sekali dengan mengingat dalam satu gerakan namun kita seperti bermain sering saya katakan pada video video yang saya narasikan menggunakan samsa di usia lanjut kita harus mempunyai konsep ataupun pola pikir kita bermain dengan samsa sehingga tidak menjadi suatu beban sekarang kondisi tangan kenapa saya melakukan sikap tadi jadi kondisi tangan saat bergerak akan melakukan tendangan ataupun menghadap ke dera samsa usahakan tangan kita adalah di depan jadi keduanya baikkan tangan kiri dan kanan ada di dada di depan dada mereka akan melakukan gerakan tenangan samping dengan tangan kanan otomatis jondongannya adalah sesuai dengan arah kemana kaki tersebut akan melakukan tenangan kalau sekarang ke kanan jadi otomatis arahnya adalah kita cenderungkan ke kanan atau tangan kiri ada di bawah kanan sehingga dengan melakukan gerakan yang simetris seperti itu akan memberikan dorongan tenaga yang masuk juga atau otot yang bergerak apakah itu hingga pinggul menjadi satu kesatuan nah tadi saya melakukan gerakan sedikit pukulan teman-teman dapat bisa tambahkan satu variasi habis melakukan tenangan tambahkan pukulan satu dua walaupun hanya sehingga mengintuh tanpa menggunakan terima kasih